Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat petani semuanya salam sejahtera selalu terima kasih sudah menonton video ini oke ini sangat penting sekali ya untuk bapak-ibu petani semuanya sahabat-sahabat petani semuanya saya akan berbagi ini adalah racun rumput rajikan sendiri yang sangat ampuh luar biasa ya mampu membasmi rumput alang-alang sebandal ini dengan cepat hanya waktu satu minggu untuk alang-alang dia bisa kering seperti ini ya sangat luar biasa ini sangat rekomendasi sekali untuk bapak-ibu petani semuanya buat sendiri enggak usah beli racun mahal-mahal nah disini kita bisa membuat sendiri untuk membuat atau membasmi rumput yang paling bandel ya ini ada rumput alang-alang yang sudah saya semprot menggunakan racikan yang saya buat dan hasilnya sangat luar biasa kering semua busuk sampai ke akar-akarnya tidak tersisa ya sahabat petani semuanya bahan-bahan yang sangat mudah sekali sangat sederhana sekali kita bisa membasmi rumput dengan mudah oke simak terus video ini dan ini bahan-bahan yang akan kita buat sebagai pengganti rondup oke sahabat petani semuanya kita akan membuat racun rumput menggunakan beberapa bahan ini ya racun rumput yang bisa menggantikan rondup ya sahabat petani semuanya bisa mampu untuk membasmi alang-alang ya sampai ke akar-akarnya sampai tuntas bersih sahabat petani semuanya bahkan bisa untuk tanaman yang seperti berkayu tumbuhan yang berkayu ya yang berakar besar dengan cara kita siramkan nanti oke sekarang kita langsung aja untuk membuat ya disini kita bahan-bahan yang kita siapkan disini kita menggunakan ini air ya air yang akan kita buat kemudian kita menggunakan E4 ya E4 ini satu tutup saja untuk pembuatannya ini satu tutup saja ya pakai sebagai pembusuknya sahabat petani semuanya kita menggunakan E4 sebagai pembusuk dari herbicida yang kita buat ini atau terlebih dahulu kemudian disini kita menggunakan ini air merah ya air aki merah atau air zur air zur yang merah kita pakai ini dua tutupnya ini ya hati-hati ini kalau sampai menyentuh tangan kalau nggak cepat langsung dicuci nanti gatal ya nah ini sebagai perapuh sahabat petani semuanya jadi kita akan memadukan E4 dengan air aki ya sebagai perapuh sama-sama ini perapuh bisa juga nanti kita tambahkan ragi tape ya sahabat petani semuanya kalau nggak ada bisa menggunakan bahan ini ya ini nanti bisa sahabat petani semuanya dipakai oke kemudian disini kita menggunakan ini penghancur lagi ya sahabat petani semuanya kita cukup menggunakannya ini sedikit juga ini cukup hanya satu sendok makan saja ya ini ya perapuhnya ini ini adalah minyak rem sahabat petani semuanya yang akan kita pakai sebagai perapuhnya minyak rem nah kita akan pakai satu sendok saja oke kita masukkan dia agak kental ya oh ini minta dipakai dua nah kita pakai satu sendok saja dijamin ya dijamin ya sahabat petani semuanya nanti akan musnah semua jenis rumput ini alang-alang khususnya ya yang paling bandel alang-alang biasanya dia akan cepat sekali matinya oke setelah itu kita tambahkan satu bahan ini ya ini sahabat petani semuanya yang akan kita pakai untuk menjadi penghancurnya perkatnya ya sahabat petani semuanya kita menggunakan sabun sunlight sabun sunlight ini satu sek tutupnya ini saja kita sudah punya air bisida ini ya sahabat petani semuanya ampuh yang setara dengan pabrikan atau setara dengan ronda nah kemudian kita akan menambahkan lagi ini pengganti ragi ya pengganti ragi ini cukup kita pakai ini adalah pembeku ya sahabat petani semuanya ini sebenarnya kita ganti kita jadikan sebagai pengganti pengganti tupung moris ini ya sahabat petani sebagai pengganti ragi ini kita kasih satu sendok juga ini ya satu sendok nah masukkan campurkan atur hingga rata sampai merata ya ini bisa menjadi untuk sekaligus juga menjadi penyupur ya sahabat petani semuanya sebagai penyupur tanahnya nanti ini kita pakai ini sebagai penyupur tanah fungsinya ini nanti ya oke setelah seperti ini sini untuk dosis pemakaian nanti gini ini kita masukkan dekat dalam tanki 15 liter dengan dosisnya yaitu 1 gelas sahabat petani semuanya 1 gelas atau 400 cc itu ya untuk kalau tergantung pada rumputnya kalau rumputnya dia tebal itu kita kasih 400 cc kalau rumput kecil itu hanya kita kasih cukup cukup hanya 200 cc saja sudah cukup untuk membasmi rumput yang mudah-mudah itu cukup pakai menggunakan 200 cc saja kita campurkan dengan tanki 15 liter semprotkan secara merata ke tanah ya ke rumput sahabat petani semuanya mudah-mudahan pasti rumput akan kering menggunakan 3 bahan ya bantuan yang kita pakai adalah disini sabun cuci piring ini 1 kemudian E4 sebagai pembusuk ya sahabat petani semuanya kemudian pempercepat busuknya ini menggunakan air zur air zur ini akan cepat sekali membusukkan rumput ya mengeringkan sahabat petani semuanya ditambah dengan E4 ini kalau kita campur menjadi 1 maka nanti dia akan cepat sekali kerjanya kemudian disini kita tambahkan penyubur ini cukup 1 sendok saja ya dan ini sebagai pengerasnya ya sahabat petani semuanya ya agar keras ini ya nanti ya matinya rumput itu benar-benar dahsyat itu ya itu kita pakai ini dan sunlight sebagai penembusnya jadi akan membawa obat-obat ini yang kita buat ini ke masuk ke dalam akar ya ke jaringan akar di paling paling bawah sendiri maka dia nanti akan busuk secepatnya ya sahabat petani semuanya jadi seperti itu untuk membasmi mengatasi yang segala macam jenis rumput ini sahabat petani semuanya pohon besar pun bisa ya itu kalau pohon besar kita atau rumpun babu ya itu kita buat dengan dosis 1 liter ini langsung kita siramkan ke tanahnya ke batangnya jadi nanti batang itu langsung akan busuk ataupun kita cacah-cacah terlebih dahulu batangnya itu kita lubangi kita siramkan kita masukkan ya itu langsung nanti bisa membasmi rumput sahabat petani semuanya oke jadi seperti itu mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat petani semuanya terima kasih salam sejahtera selalu jangan lupa ya ini bahan-bahannya yang kita buat untuk membuat racun penembus segala macam rumput ini ya ini 1 2 3 4 5 ya 5 bahan ini akan membasmi segala macam jenis rumput yang paling membandel rumput apapun ya sahabat petani semuanya pasti akan musnah apabila kita semprot menggunakan bahan-bahan ini atau kita gunakan ini ya pasti akan memati semua segala macam jenis rumput kalau kita pakai bahan-bahan ini ini bahan keras semuanya ya sahabat petani semuanya dan ini yang sudah jadi dan siap kita untuk aplikasikan ke tanah atau ke rumput oke semoga bermanfaat sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati